Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen atau warga net ke konten terbaru dari channel Youtube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung vs PSM Makassar yang berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara, PSM Makassar berada di peringkat nomor 1 dengan total 50 poin. Dan selisih poin mereka dengan Persija Jakarta yang berada di peringkat nomor 2 adalah 3 poin dan dengan Persib Bandung yang berada di peringkat nomor 3 adalah 4 poin. Dan dengan kemenangan ini juga teman-teman, berarti PSM Makassar merupakan satu-satunya tim yang berhasil meraih 2 kali kemenangan lawan Persib Bandung di musim ini. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman dan saya jelaskan di konten preview tersebut bahwa kemungkinan besar akan tercipta banyak gol di pertandingan ini. Dan ternyata itu yang terjadi kan, total ada 3 gol. Dan juga saya tegaskan bahwa feeling saya akan ada salah satu tim yang meraih kemenangan di pertandingan ini. Sepertinya tidak akan terjadi hasil imbang dan ternyata itu juga yang terjadi. PSM Makassar berhasil meraih kemenangan. Dan memang jika kita tadi nonton pertandingan yang baru saja berakhir, kita bisa perhatikan bahwa kesulitan bagi para pemain Persib Bandung itu adalah memberikan umpan kunci terakhir atau final pass ketika mereka sudah berada di ruang pertahanan dari PSM Makassar. Jadi tampak jelas para pemain dari PSM Makassar itu bertahan secara solid. Dan memang secara keseluruhan mereka tidak melakukan kesalahan teman-teman. Sehingga itu yang menyulitkan para pemain Persib Bandung untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dari open play atau dari permainan terbuka. That's why Persib Bandung mencetak satu-satunya gol itu dari situasi bola mati. Betul kan dari corner. Sedangkan yang uniknya bahwa pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tavares, tidak menerapkan taktik high line of pressing. Jadi ini unik banget nih. Di pertandingan ini baru pertama kali saya nonton PSM Makassar tidak bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Biasanya mereka selalu mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Bermain dengan high intensity, high tempo, dan tentunya fast passing. Tapi di babak pertama, para pemain PSM Makassar mengandalkan mid block bahkan sampai low block. Jadi menunggu di tengah sampai menunggu di lini pertahanan. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan bola, mereka akan menyusun sebuah proses counter attack. Bernardo Tavares ini tampaknya sudah belajar dari kekalahan timnya lawan Persija Jakarta. Ketika itu kan PSM Makassar berani bermain terbuka. Berani bermain mengandalkan high line of pressing seperti biasa dan mereka kecolongan terus. Dengan umpan-umpan terobosan dari para pemain Persija. Saya sendiri pun mengira bahwa kemungkinan nih Bernardo Tavares akan menerapkan kembali high line of pressing. Ternyata enggak. Sedangkan dari Persib Bandung, Luis Mila seperti biasa. Pelatih dari Persib Bandung mengandalkan ball possession dan juga kombinasi passing untuk bisa membuka pertahanan dari PSM Makassar. Dan memang mereka bisa membuka pertahanan dari PSM Makassar karena mereka kan bisa mendekat ke kotak penalti dari PSM Makassar. Tapi yang diperlukan kan adalah umpan kunci terakhir. Nah umpan kunci terakhir ini sulit untuk bisa mereka berikan. Karena para pemain PSM Makassar selalu bisa melakukan blocking, intercept, bahkan halauan di ruang pertahanan mereka. Dan juga tampak jelas ada kesulitan bagi para pemain Persib Bandung untuk memberikan delivery bola yang akurat. Rezaldi memang memberikan satu asis di pertandingan ini. Tapi itu dari situasi bola mati. Dari open play saya tidak melihat Rezaldi bisa memberikan umpan yang akurat. Nah ini menjadi sebuah persoalan juga bagi para pemain Persib. Ketika mereka menghadapi tim yang mengandalkan mid block atau juga low block ketika banyak pemain dari tim lawan itu bertahan. Karena jika mereka tidak bisa memberikan umpan-umpan yang akurat, nah itu tentu akan menyulitkan mereka untuk bisa menciptakan peluang. Dan tentunya akan sulit untuk mencetak gol seperti yang terjadi di pertandingan ini. Dan juga yang menarikkan bahwa dua tim ini bermain mengandalkan skema tiga center back ya. Tapi yang uniknya dari PSM Makassar yang saya lihat nih teman-teman, bahwa mereka hanya mengandalkan Ramadan Sanante di depan. Pemain-pemain lain itu menunggu di tengah. Seperti Wilam Janpluim, Kenzo Nambu dan juga pemain-pemain lainnya. Yaakob dan juga Yance Sayuri bermain luar biasa di pertandingan ini. Pergerakan-pergerakan mereka baik dengan bola atau juga tanpa bola itu yang sulit diantisipasi oleh para pemain Persib Bandung. Nah dari jalannya pertandingan memang Persib Bandung menguasai dan mendominasi jalannya pertandingan dengan ball possession mereka. Tapi ya itu dia yang tadi saya katakan. Kalau nggak bisa memberikan umpan kunci terakhir secara akurat, atau juga ketika para pemain PSM Makassar itu bisa menghalau bola terus menerus keluar dari area pertahanan mereka atau juga intercept, ya tentu sulit bagi Persib Bandung untuk mencetak gol. Maka itu di babak pertama Persib Bandung itu sama seperti PSM Makassar hanya bisa menciptakan dua peluang yang berbahaya. Salah satunya mereka bisa mencetak gol dari open play, mereka hanya bisa menciptakan satu peluang dari Ciro Alves yang bisa disave oleh Reza Aria. Dan Reza Aria juga tidak perlu banyak keluar dari garis gawangnya karena pertahanan dari PSM Makassar bermain cukup ke dalam. Nah akhirnya Persib Bandung itu bisa mencetak gol. Karena kan di sepak bola ini ada tiga cara untuk mencetak gol. Pertama tentu open play, permainan terbuka. Kedua, memanfaatkan situasi bola mati. Nah itu yang dilakukan oleh para pemain Persib. Ketiga, jika ada pemain tim lawan melakukan kesalahan. Nah di pertandingan ini, saya sih tidak melihat ada pemain dari tim lawan itu, ada pemain dari kedua tim ini yang melakukan kesalahan sehingga dimanfaatkan oleh pemain dari tim lawan. Jadi memang para pemain dari kedua tim ini sebetulnya bermain secara disiplin. Mereka bermain bagus. Cuma pada akhirnya efektivitas itu yang bisa membuat sebuah tim meraih kemenangan. Dan itu dipunya oleh para pemain PSM Makassar. Yang menariknya ketika PSM sudah tertinggal, maka di babak kedua mereka mulai bermain dengan skema permainan mereka yang sebenarnya. Yakni bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, cepat memberikan umpan ke depan, main dengan level energi seperti biasa, high intensity, dan itu teman-teman ternyata menyulitkan para pemain Persib Bandung. Kalian bisa lihat di goal pertama dari PSM Makassar ketika William Janploi memberikan bola, tidak ada yang bisa mengawal pergerakan dari Yaakob Sayuri. Dan juga tidak ada yang bisa menjaga pergerakan tanpa bola dari Ramadan Sananta. Kan saya sudah katakan di konten preview bar pemain PSM Makassar ini bermain dengan high intensity, high pace, and fast passing. Jadi William Janploi itu ketika memberikan passing kepada Yaakob ya. Kalau nggak salah Yaakob itu kan dia sudah berhadapan dengan penjaga orang Teja. Bisa saja Yaakob syuting, tapi dia memilih memberikan passing secara cepat. Jadi momen memberikan passing itu harus tepat. Ketika dia mendapatkan momen memberikan passing, menuju ke ruang terbuka di sana sudah ada Ramadan Sananteng melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi ini pengertiannya luar biasa di antara para pemain PSM Makassar. Dan memang sebelum goal ini, PSM lah yang menciptakan peluang kan? Dari Kenzo Nambu. Dan memang Louis Mila melakukan serangkaian pergantian pemain. Tapi tampaknya solidnya lini pertahanan dari PSM Makassar ini sulit ditembus oleh para pemain PSM Bandung. Dan memang mereka sudah mencoba segala cara. Mulai dari umpan terobosan, mulai dari crossing, mulai juga dari pergerakan individu. Tapi memang pertahanan dari PSM Makassar solid banget. Maka itu nggak salah juga. Mereka baru kemaskan 19 goal. Dari total 24 pertandingan yang telah mereka mainkan. Banyak clean sheet juga. Kalau nggak salah, total sudah 9. Dan memang bisa saja PSM Bandung menciptakan lebih banyak peluang di pertandingan ini. Jika asisten wasitnya nggak keliru. Yang satu itu ya, yang dari Ezra Walian itu fatal banget sih. Ketika Rezaldi memberikan umpan. Tapi dinilai offside. Padahal itu ada peluang bagi Ezra untuk membangun serangan. Kemudian tentu the second one. Atau kesalahan kedua yang dibuat oleh asisten wasit. Ketika makhluk itu sudah melakukan pergerakan dengan timing yang benar. Memang nggak goal. Betul kan nggak goal. Tapi poinnya bukan nggak goal. Kenapa bisa keliru kedua kalinya? Jelas dong saya emosi. Ini kan pertandingan yang besar. Seharusnya asisten wasit ini bisa lebih teliti lagi melihat kejadian di atas lapangan. Dan bukan cuma di pertandingan ini juga kan. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Gimana ini caranya? Masa nggak bisa dibenahi sih? Ini kan sudah harus berubah sekarang. Jadi bukan cuma di satu pertandingan. Tapi di pertandingan lainnya juga. Harus segera dibenahi. Ya kalau memang wasit sulit ya. Untuk melihat kejadian di atas lapangan. Ya pakai saja teknologi. Untuk mengurangi kesalahan dari wasit. Kalau begini caranya. Aduh ini kan akan ada banyak lagi nanti pertandingan-pertandingan yang penting. Ada tiga tim yang punya peluang menjadi juara. Jadi inilah yang harus dijaga. So anyway akhirnya PSM Makassar bisa mencetak goal. Ketika itu dia. Tidak ada yang mengawal Yance Sayuri ya. Karena para pemain Persib kan sedikit kesulitan mengantisipasi pergerakan cepat dari para pemain PSM Makassar dan Kenzo Nambu tuh ketika memberikan bola. Memang dia dipress oleh Deddy Kusnandar. Dan Deddy bagus juga. Mengawal pergerakan dari Kenzo Nambu ya. Tapi kemudian pas Yance mendapatkan bola. Tidak ada pemain dari Persib Bandung lain yang meng-cover. Nah ini tentu harus bisa diantisipasi oleh para pemain Persib di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau nggak salah tuh golnya dari Bali United juga dari luar kotak penalti ya lupa sih. Ketika Privat Barga tuh kan dapet bola kan. Ketika para pemain Persib terlambat menutup ruang atau ruang tembak dari Privat Barga. Dan kemudian Yance Sayuri bisa mencetak gol-gol yang cakep. Nah setelah itu juga kan Persib Bandung sulit menciptakan peluang kan. Nah artinya efektivitas mereka di area pertahanan tim lawan ini harus lebih bagus lagi. Dalam memberikan umpan kunci terakhir. Dan memang sih kesulitan saya melihat bagi para pemain Persib adalah berhadapan dengan tim yang bermain solid di lini pertahanan. Sebelumnya lawan Bali United. Kemudian sebelumnya lagi kalau nggak salah lawan Persikabo kan. Jadi lawan Persikabo dan juga lawan Bali mereka hampir kalah. Ternyata lawan PSM Makassar. Setelah tertinggal mereka tidak bisa menyamakan kedudukan dan mereka kalah. Artinya ini kekalahan pertama bagi Louis Mila sejak dia melatih Persib Bandung atau sejak dia berada di pinggir lapan sebagai pelatih dari Persib Bandung. Tapi bukan berarti bahwa peluang bagi Persib Bandung telah tertutup. Kalau menurut hemat saya masih tetap tiga tim ini yang punya peluang menjadi juara. PSM Makassar, Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Dan tidak akan ada pertandingan yang mudah bagi tiga tim ini. Dan sisa pertandingan bagi tiga tim ini bagikan final teman-teman. Artinya apa? Harus efektif dalam menciptakan peluang ketika sudah mendekati area pertahanan dari tim lawan. Dan yang kedua harus bisa bertahan secara solid. PSM Makassar cara bertahannya sih gak ada obat ya. Luar biasa cara mereka bertahan. Jadi saya gak melihat ada pemain dari PSM Makassar itu yang melakukan kesalahan. Yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib Bandung dari open play atau permainan terbuka. Dan memang David Da Silva masuk di babak kedua tapi dia juga hanya bisa mendapatkan satu peluang. Karena rapatnya pertahanan dari PSM Makassar. Jadi untuk sementara teman-teman makin sengit persaingan di papan atas. Karena sekarang ada PSM Makassar yang tampaknya untuk sementara leading selisih poinnya juga sudah cukup jauh ya. Meskipun memang Persib masih punya satu pertandingan ya. Dan juga Persija juga ya. Lawan Persija itu kan ditunda ya. Jadi Persija juga masih punya satu pertandingan di tangan ya. Ini akan menarik nih. Nanti persaingan jelang akhir musim dan feeling saya tim yang bisa meraih kemenangan. Bukan kemenangan. Tim yang bisa menjadi juara adalah tim. Yang bisa bertahan secara benar dan baik. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih sudah menonton.